Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini Pak Guru akan meneruskan pembahasannya Yaitu tentang hubungan antara momen gaya dan momen inersia Kita sudah ketahui pada pertemuan pertama kita membahas tentang momen gaya Jangan pada pertemuan kedua kita sudah menjelaskan tentang momen inersia Pada kesempatan yang pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang hubungan antara momen gaya dengan momen inersia Pak Guru akan menggunakan powerpoint Marilah kita perhatikan powerpoint berikut ini Baiklah anak-anak mari kita lihat powerpoint berikut ini Kita akan membahas tentang hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut Memang momen gaya itu berhubungan sekali dengan momen inersia Momen gaya menyebabkan benda bergerak berputar Berputarnya benda ini dia akan melakukan percepatan sudut Perhatikan ilustrasi berikut ini Ada sebuah titik dia dikenai gaya F Titik ini dihubungkan dengan pusat rotasi Ketika dikenai gaya dengan arah F ini Maka titik ini dia akan melakukan percepatan A Percepatannya namanya percepatan tangensial A T A T itu adalah percepatan tangensial Sehingga Berdasarkan hukum 2 Newton F sama dengan M kali A A nya ini adalah A tangensial Karena titiknya ini juga berputar Maka titik ini juga melakukan percepatan sudut Hubungan antara percepatan tangensial dengan percepatan sudut adalah A T sama dengan R dot alpha R itu adalah jari-jari lingkaran Maka jika disubstitusikan Samanya akan seperti ini R sama dengan M R A Momen gaya Kalau ini dikalikan R Ruas sebelah kiri dikalikan R Ruas sebelah kanan dikalikan R juga Maka akan ketemu R Kali F Sama dengan M R kuadrat alpha Jadi Bisa dirumuskan Tau sama dengan I alpha Tau itu momen gaya I itu momen inersia Alfa Percepatan sudut Titik Atau benda yang Berputar Sehingga Hubungan antara momen gaya Dengan momen inersia Adalah ini persamaannya Tau Sama dengan I Sama dengan I Kali alpha Karena benda itu bergerak Maka Titik atau benda yang bergerak Rotasi dan bergerak Tramasi itu mempunyai energi Titik yang bergerak Rotasi Namanya Energi Kinetik Dalam gerak Rotasi Untuk benda yang berotasi Murni Rotasi saja Seperti Bumi Berotasi Maka Hanya memiliki Energi kinetik Rotasi Sebesar Eka Rotasi Sama dengan setengah I omega Kuadrat Eka Rotasi Berarti energi kinetik Rotasi I itu momen inersia Omega Sehingga adalah Kecepatan sudut Benda yang berotasi Benda yang menggelinding Itu melakukan Dua gerak sekaligus Yaitu gerak Translasi Dan gerak rotasi Seperti rodanya Sepeda Itu disamping Dia bertranslasi Bergerak lurus Rodanya sepeda Ber Rotasi Sehingga memiliki Energi kinetik Yang Jumlahnya Adalah energi kinetik Rotasi Dan energi kinetik Translasi Sehingga energi kinetik Totalnya adalah Sama dengan energi kinetik Rotasi Ditambah energi kinetik Translasi Bersama hanya ini Eka Sama dengan setengah I omega Kuadrat Plus Setengah M V Kuadrat Omega Itu kecepatan Sudut rotasi V Itu kecepatan Gerak Translasi Berikutnya Momentum Sudut Pada benda Yang bergerak Linier Dengan kecepatan tertentu Benda mempunyai momentum Namanya momentum Linier Demikian halnya Pada benda yang bergerak Rotasi Dengan kecepatan Sudut tertentu Maka benda tersebut Juga mempunyai momentum Sudut Atau disebut Momentum Anguler Momentum sudut Benda yang bergerak Rotasi Adalah L Sama dengan I Kali omega Atau bisa ditulis L Sama dengan M R V L Adalah Momentum sudut Kecepatan Satuannya adalah Kilogram Meter Kuadrat Per sekun Hukum Kekekalan momentum Sudut Menyatakan bahwa Jika tidak ada Gaya luar Yang bekerja Pada benda Atau pada Sistim Maka momentum sudut Suatu sistem Besarnya tetap Sehingga Persamaannya bisa ditulis L1 Sama dengan L2 Momentum sudut Awal Sama dengan Momentum sudut Akhir I1 Omega 1 Sama dengan I2 Omega 2 Anak-anak Demikianlah Pembakasan tentang Momen gaya Momen inersia Hubungan antara Momen gaya Dan momen inersia Berikut ini ada Soal-soal latihan Yang bisa kamu Coba mengerjakan Dan mencari jawabannya